Halo sahabat-sahabat teknisi semua selamat datang kembali di channel Hydra Unlock Toll ya ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Toll ya jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula semuanya semoga bermanfaat Halo my friends welcome back to my channel please Superman channel like and subscribe Oke thank you very much Oke guys di kesempatan teman-teman kali ini saya akan meng-share ya mengenai update-nya gsmtk gsm-sultang ya Oke jadi guys disini langsung saja kita ekstrak ya tanpa berbahasa bahasi lagi ya ya di sini kita lihat ya untuk apanya hasil ekstrakannya ya Nah disini kita langsung saja saya jalankan ekstraknya ya klik kanan run administrator Oke disini kita disuruh menginputkan username beserta password ya di sini kita sudah saya sertakan ya untuk username dan apanya ya buat teman-teman semua mohon disimak dari awal sampai selesai ya agar jika agar teman-teman apa ya maksud saya jika ada yang tentu mencari ya di salah satu teman-teman cari ya jika ketidak ketemu itu nanti teman-teman risiko tanggung sendiri ya oke di sini akan saya inputkan ya untuk username nya setelah username nya itu ya nanti saya letakkan ya di hasil ekstrakannya ya namun untuk apanya ya tuh raranya nanti teman-teman tahu sendirilah ya untuk passwordnya ya untuk password loginnya usernya di sini passwordnya kita inputkan setelah kita inputkan di surname dan passwordnya lalu di sini kita klik login ya langsung saja kita klik login oke oke di sini kita sekarang ke tab opo ya ini apa nih guys oh di sini kita suruh konek internet guys sebentar ya oke sekarang kita sudah ke tab opo ya tab opo ya sini temen-temen tinggal pilih untuk tipe dan fungsional yang temen-temen perlukan ya sini contohnya temen-temen eksekusi opo A16 ya untuk fungsional dan kegunaannya bisa temen-temen temen-temen lihat ya di sini bisa untuk factory reset set formatnya RS VRV fake bootloop ya apabila temen-temen mengeksekusi sebuah perangkat dan terjadi bootloop ya tentu bisa XKP bisa fit menggunakan alat gsm sultang ini ya ini kita klik factory reset ya bisa temen-temen lihat ya waiting for USB device ya oke di sini kita klik saja stop ya ya untuk di tab apa untuk ditipu dan mematipu ataupun model apa ini ya sipopo ini banyak yang bisa temen-temen lihat ya ya lumayan cukup banyak sih ya Hai namun eh perlu temen-temen ketahui untuk alat ini hanya berfungsi di chipset Mediatek ya tidak berlaku untuk Qualcomm ya untuk Qualcomm yang temen-temen nanti itu harus maksud saya jika temen-temen ingin menggunakan yang fungsional fullnya ya Hai fungsional secara lengkap itu temen-temen harus aktifasi ya untuk di gsm-sultang untuk di fit untuk di alat yang fiturnya itulah yang lebih lengkap ya ada Qualcomm dan Mediatek nya temen-temen harus menggunakan gsm-sultang yang satu lagi yang versi yang full versinya ya di sini kita ketep realme ya tep realme realme pun untuk fungsional dan fiturnya yang bersama ya namun sini bisa teman-teman lihat untuk tipe dan model yang support dari realme ya kita ke Vivo ya Vivo di sini bisa teman-teman lihat ya untuk untuk tipe-tipe Vivo yang di support ya tipe atau model yang di supportnya di sini cukup banyak ya gini kita ke Xiaomi ya ke Xiaomi bisa tuntutnya Xiaomi jiner Redmi 9 ya dan perlu temen-temen ketahui juga untuk di mtk gsm-sultang ini ya fungsionalnya hanya untuk kasus penanganan security ya maupun itu itu di vrv screen lock ataupun di mic cloud-nya untuk repair ini dan yang lain-lain and backup nvram atau apa di sini tidak tertera ya the show minute jatuh-jatuh ini khusus tool ini khusus untuk penanganan sekuriti saja guys ya Oke untuk fungsional sama apa Xiaomi ya Xiaomi bisa temen-temen ya factory reset reset klub ya reset klub ini artinya dia mereset me cloud-nya akun ataupun akun mie ya Hai perbaikan akun mie ataupun iris vrv juga ya di sekarang kita ketep Samsung ya tips Samsung bisa tentu melihat tipe atau model Samsung yang di supportnya untuk di untuk di Samsung Samsung ini ini fungsional fit fitur kegunaannya yaitu ada tab factory resetnya iris vrv Oke untuk fungsional fiturnya yang tertera dua ya untuk di tab brand Samsung ini untuk tipe model yang di support bisa temen-temen ya lumayan banyak sih ya Oke sekarang kita ke tab universal ya tapi universal ini fungsional fungsional nya ini ya bisa tentunya ya universal ini guys ya eh maksud dan tujuannya untuk di tab universal ini untuk perangkat yang tidak perangkat brand yang tidak tertera di sini ya contohnya Oppo realme vivo Xiaomi Samsung